ini adalah suasana kota samarinda dimana hari ini mulai dari pagi sampai sekarang ya sekitar jam 12 siang ini disini masih gerimis dari sini bisa kelihatan man saya disini tumbuh subur teman-teman saya lihatnya ada matahari mini ada krokot ini adalah bunga saya hortensia bunga ini sempat saya tanam di tanah cuman kok enggak berbunga-berbunga jadi tanamannya saya coba pindah ke dalam pot dan saya taruh di atas balkon kita tunggu saja ya mudah-mudahan hortensianya bisa berbunga ya tapi ini baru tumbuh ya tunas kecil ini ada tunasnya ada juga tunas nih nih karena dia kena matahari paparan matahari langsung jadi ini daunnya kering biasanya sih kalau lagi rajin biasanya saya gunting ini tanaman saya tanaman yang baru saya tanam ini adalah adon kandung merah ya baru saya tanam juga ini jadi belum belum tunggu subur mungkin saya sebentar lagi akan rimbun bunganya ya sini belum terlalu banyak bunganya ini juga ada bunga-bungan feel teman-teman teman-teman bisa lihat ya banyak sekali bunganya di sini ini warna berwarna pink-pink muda kalau yang ini mungkin feelnya berwarna pink tua ya tapi pink tua terang ini juga bunga-bunga-bungan feelnya sebentar lagi akan bermekaran bunga-bunganya ya teman-teman bisa lihat bunga kertas atau bunga-bungan feel saya disini kalau lagi berbunga tuh banyak banget bunganya ini disini disini akan tumbuh bunga disini juga akan tumbuh bunga disini kelihatan ya mendung mendung gak ada matahari dan hujannya rintik-rintik sebenarnya kalau hujan seperti ini ya bikin tanaman kita subur ya teman-teman ya jadi kan kita enggak usah perlu siram lagi karena sudah sudah hujan sudah ada air hujan ini juga ini juga ini juga disini sini bunganya calon bunganya banyak sekali ya nih sini ini juga ini ada calon bunga calon bunga keren banget saya juga masih punya bougain feel warna putih sini sini warna putih kita dua minggu yang lalu saya pangkas saya pangkas teman-teman jadi ini kelihatannya sini kelihatan tempat saya pangkas ini juga sini juga bisa kelihatan nih ini bekas yang saya pangkas kemarin nah setelah kita pangkas baru kita siram dengan NPK ya teman-teman dan ini kelihatan hasilnya kelihatan hasilnya kembangnya banyak banget ini bunganya banyak sekali ya ada ada juga bunga kertas yang ini yang varigata jenis varigata ini disini ada bunganya warna pink juga ini juga habis saya pangkas nih sini teman-teman bisa lihat disini habis saya pangkas ini bunganya cantik kan cuman disini bunganya belum terlalu banyak belum terlalu ribun karena kalau saya lihat sih disini daunnya banyak karena daunnya banyak dan subur jadi dia kembangnya jadi kalah jadi dia kurang mau berkembang mungkin nanti kepan-kepan nih nanti saya akan treatment lagi ini mungkin saya pangkas daun-daunnya supaya nanti tumbuh tumbuh bunga tapi disini ada bunga ya ini calon bunga ini calon bunga juga ini juga ini calon bunga juga ini ini calon bunga itu ada drasiana mulai subur juga ternyata drasiana ini cocok juga loh kalau ditaruh di balkon karena dia ini tahan tahan banget dengan cinder matahari langsung ini subur ini kelihatan bunganya subur banget ya tanamannya subur ini sempat agak-agak gosong ya ini gosong karena kemarin disini panas banget gosong tapi udah mulai subur ini ini bunga ini pukul 4 di sini bunganya bunganya berwarna pink ini subur juga disini waktu saya pindahkan ke balkon sini ini saya pikir waktu itu dia akan mati ya tapi ternyata subur ya ini daun-daunnya yang udah udah mau kering kita kita ambilin aja ini ini bunga yang ini daun yang sudah kering kita buang ini juga dan ternyata sekarang malah subur cuman disini mulai banyak bunganya banyak lumayan dan ini nona makan siri kalau gak salah namanya cuman dia belum ada bunganya jadi kita belum bisa lihat nih bunganya ini bunganya sih warna agak-agak putih ya putih dan dia campur campur merah ini saya coba ikat di diang sini baik teman-teman terima kasih karena telah menonton video ini jangan lupa like dan subscribe ya dadah